. 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 tempur KF-21 Boramae Indonesia di Natuna Utara. Jika sudah demikian jet tempur J-20 Cina akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk melawan jet tempur KF-21 Boramae Indonesia. Cina menanamkan segala kecanggihan teknologinya pada jet tempur J-20. Mereka memasangkan radar Ayesha Dragon Eye yang kemampuannya sangat misterius. Radar ini diklaim setanding dengan milik jet tempur F-35 dan jet tempur F-22 Raptor. Selain itu jet tempur J-20 juga mampu membawa rudal dan senjata lebih banyak dibanding jet tempur F-35. Kelihatannya sepele membawa lebih banyak, namun semua senjata itu terletak di internal Weapon Bay. Di sini dilihat kasar mata memang internal Weapon Bay jet tempur J-20 amat lebar. Terletak di bagian bawah pesawat, nampak persegi panjang besar di mana disitulah letak rudal dan bom jet tempur J-20 disimpan. Selain itu Cina tengah mengembangkan mesin WS-15 varian baru untuk mendukung manuver jet tempur J-20. Jika varian baru WS-15 jadi maka jet tempur J-20 merupakan ancaman serius bagi jet tempur berteknologi barat. Selain itu ada satu lagi faktor yang membuat jet tempur J-20 bisa segera unggul dari lawan-lawannya. Yakni kuantitas. Baru-baru ini Chengdu Aircraft diperintahkan pemerintah Cina menggenjot produksi jet tempur J-20 sebanyak mungkin. Awalnya Chengdu memproduksi sekitar 40-50 unit jet tempur J-20 dalam setahun. Kini kapasitas produksi jet tempur J-20 meningkat 120 unit setahun. Tiongkok telah melempati tingkat produksi sekitar 40-50 pesawat tempur generasi kelima jet tempur J-20, MIG-T Dragon, pertahun menjadi sekitar 120 unit saat ini, jelas TWIC pada 13 Agustus 2023. Memang jumlah produksinya masih kalah dengan jet tempur F-35 yang bisa mencapai 154 unit dalam setahun. Namun perlu diingat 120 unit jet tempur J-20 semua masuk ke inventory plaf Cina. Sedangkan 154 jet tempur F-35 dibagi-bagi ke negara sekutu. Jika Amerika Serikat hendak melawan Cina di Indo-Pasifik, harusnya semua produksi jet tempur F-35 masuk ke inventory usaf. Seorang pejabat lembaga militer India yang tak mau disebutkan namanya menjelaskan jika jumlah produksi jet tempur J-20 sangat mengkhawatirkan para seteru Cina. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kekhawatiran yang sangat besar, terutama ketika kita mengalami kelangkaan pesawat tempur. Namun pada saat yang sama, kami memiliki keunggulan tertentu, jelasnya. Alasannya karena Jubir Plaaf Kolonel Shen Jin Ke menjelaskan peningkatan produksi jet tempur J-20 untuk menyebarkan jet tempur itu ke lima komando teater PLA Cina. Salah duanya komando teater yang menghadap ke India dan Indo-Pasifik. Juru bicara Angkatan Udara Tiongkok Kolonel Senior Shen Jin Ke telah menyatakan bahwa jet tempur J-20 telah dikerahkan di lima komando teater termasuk komando barat yang menghadap India, ungkapnya. Di sinyalir saat ini, Cina sudah memiliki 200 unit jet tempur J-20 meski tak diketahui jumlah pastinya yang disinyalir lebih besar. Tiongkok biasanya tidak mengumumkan jumlah pesawat tempur dalam armadanya tetapi diakini bahwa selain 200 jet tempur J-20 yang ada, lima brigade-brigade udara ke-55 berpangkalan di Jinning, brigade udara ke-131 berpangkalan di Nanning, brigade udara ke-98 di Chongqing, brigade udara ke-95 di Lianyungang dan brigade udara ke-97 di Dazu telah menerima pesawat tersebut pada paru pertama tahun 2023 saja, ungkapnya. Namun uniknya saat ini ada kans Indonesia mendapatkan teknologi jet tempur J-20 dari Cina. Saat korsel pelit berbagi teknologi jet tempur KF-21 Boramae, Indonesia berminat gabung proyek jet tempur Siluman Kaan Turki. Dan saat ini Pakistan diambang pintu menekan kerja sama pembuatan Kaan bersama Turki. Negara sahabat dan persaudaraan juga berupaya menjadi mitra dalam proyek ini. Ada negara lain yang juga akan menandatangani, seperti Pakistan, kata Menteri Pertahanan Turki Yassar Guler dikutip dari Defense News pada 31 Agustus 2023. Dan Pakistan ingin mencangkupkan teknologi jet tempur JF-17 Thunder Block 3 ke Kaan Turki semisal radar ISA Dragon Eye milik jet tempur J-20. Iya, jet tempur JF-17 Thunder Block 3 memakai radar Dragon Eye Dair-ST milik jet tempur J-20 Cina. Ini akan menjadi kemitraan pesawat tempur internasional kedua setelah kesepakatan dengan Tiongkok mengenai jet tempur JF-17 yang dibangun oleh Pakistan Aeronautical Complex dan Chengdu Aircraft Court, ungkap Defense News. Niat Pakistan ini tentu mendapat dukungan Cina di mana kapan lagi ada kesempatan menguji sistem tempurnya ke negara anggota NATO seperti Turki. Mengenai Pakistan, saya bertanya-tanya apa sebenarnya yang bisa mereka bawa ke meja perundingan. Tentu saja bukan uang. Pengetahuan teknologi? Lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, jelas analis pertahanan Eugene Kogan. Kini Indonesia punya kartu lain di tangan berupa teknologi jet tempur J-20 untuk dipasangkan ke jet tempur KF-21 Buramai.